Teman, selain pemandangan yang indah, kugusan Pulau Karang di Teluk Triton juga ditanami tumbuhan yang hijau subur. Salah satunya punya cerita menarik, namanya Timomur, atau sering juga disebut Timoriwo, alias Kayu Timur. Disebut demikian karena tumbuhan ini tumbuh lebih subur pada saat musim angin timur berlangsung. Oh iya, ada yang tahu kenapa si Kayu Timur ini bisa hidup di daerah bebatuan Karang dan bukan di tanah yang gembur. Ya, betul! Kalau kalian ingat pelajaran IPA, tumbuhan yang memiliki daun yang sangat kecil ini tidak banyak membutuhkan asupan air yang banyak untuk hidup. Tete, kita cari tongkat bungkarno di mana? Oh, di depan sana, di sebelah Tanjungan kita cari kecubing. Iya, tete, carang. Nah, kali ini kami hanya membutuhkan sebuah batang untuk dijadikan persediaan. Kalau ada anggota keluarga kami yang sakit, kayu ini dapat direbus dan diminum airnya. Seperti masuk angin, persendian tulang sakit, serta berbagai penyakit ringan lainnya. Satu lagi nih, tidak hanya berguna sebagai obat. Kakek kepala desa bilang kalau presiden pertama kita, Bung Karno, pernah datang ke tempat ini dan menjadikan batang kayu timur sebagai tongkat. irawaan. basta mergiakan sebuah batang krenat youkan penyakit.